Kamu tidak tahu bahwa aku menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Kamu mengejutkanku. Melihat Ming Sura yang jatuh, Feng Wu Chen mencibir. Ketika Feng Wu Chen keluar dari pintu masuk makam Surgawi, dia dikelilingi oleh tujuh Kaisar Surgawi. Tujuh Kaisar Surgawi sudah mengetahui bahwa Feng Wu Chen telah melangkah ke alam Kaisar Surgawi. Sebagai tuan muda olaku Il Suan Ming, Ming Sura sebenarnya tidak tahu bahwa Feng Wu Chen telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Ming Sura pasti menyesal bertemu Feng Wu Chen. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Jika Ming Sura memilih untuk pergi sejak awal, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Feng Wu Chen turun, dan tatapan Ye Wu Jing serta yang lainnya menjadi lebih hormat. Tuan Feng, ramuan yang Anda minta telah disiapkan, kata Ye Wu Jing dengan hormat, dan kemudian menyerahkan tas penyimpanan kepada Feng Wu Chen. Terima kasih, Tuan Rumah Ye, Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dan menyimpannya di dalam ring penyimpanannya. Dengan ramuan ini, Feng Wu Chen dapat membangun tubuh ratusan jiwa boneka, membuat kekuatan tempur mereka lebih kuat. Hem, dalam kegembiraannya, Feng Wu Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Aura yang sangat kuat, aura ini sangat kacau, tapi juga sangat kuat. Siapa ini? Feng Wu Chen mengerutkan kening. Aura menakutkan yang kacau dan kuat itu menghilang dalam sekejap. Meski menghilang dengan sangat cepat, ia tetap ditangkap oleh Feng Wu Chen. Melihat ekspresi Feng Wu Chen, Ye Wu Jing mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Feng, ada apa? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak ada, ini hanya ilusi. Manor Lord Ye, aku masih memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Terima kasih atas ramuannya. Feng Wu Chen menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih lagi, lalu terbang menjauh. Melihat Feng Wu Chen terbang menjauh, Luo Ming Shan mengerutkan kening dan berkata, Untuk dapat membuat Tuan Feng seperti ini lagi, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Persepsi Tuan Feng sangat kuat. Dia pasti merasakan adanya beberapa kultifator yang kuat. Saya khawatir itu adalah kuil surgawi. Ye Wu Jing menebak. Meskipun Ye Wu Jing sudah menebaknya, dia tidak merasakan aura menakutkan yang kacau dan kuat itu. Aura kacau itu? Siapakah itu? Terlebih lagi, samar-samar aku bisa merasakan seutas kekuatan jiwa. Feng Wu Chen diam-diam bingung. Aura aneh itu membuat Feng Wu Chen merasa agak tidak nyaman. Setelah kembali ke kuil Dewa Naga, Feng Wu Chen segera memasuki lantai 4 pagoda 9 kosmos. Dia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan semua ramuan di dalamnya. Begitu banyak ramuan yang cukup. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum gembira. Bang! Gumpalan api hitam menyala di tengah telapak tangannya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan lusinan tanaman obat terbang ke telapak tangannya. Dengan membalikkan tangannya, pil pengecoran tubuh tingkat Dewa dimurnikan. Sekali lagi, dia menunjukkan kemampuan mengerikan dari formasi pil satu pikiran. Ayo kita coba dulu. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sambil berpikir, boneka jiwa melayang keluar dari kubur. Boneka jiwa ini berada pada tahap awal alam Kaisar Surgawi. Kekuatannya sangat dahsyat. Dengan jentikan jarinya, body casting pil terbang keluar. Feng Wu Chen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Itu sangat misterius. Dia memandu kekuatan obat dari pil pengecoran tubuh ke dalam boneka jiwa. Menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mengendalikan boneka jiwa guna menyerap kekuatan obat dari pil pengecoran tubuh, Feng Wu Chen mulai memurnikan tubuh untuk boneka jiwa. Dengan bantuan kekuatan jiwa dan kekuatan obat yang kuat, boneka jiwa memadatkan tubuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Mulai dari kaki, dengan cepat tumbuh sedikit demi sedikit. Sangat bagus. Semuanya berjalan lancar. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Dia sangat menantikannya. Satu jam kemudian, boneka jiwa berhasil memadatkan tubuh dan berubah menjadi seorang pemuda tampan. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dua sinar cahaya menakutkan tiba-tiba keluar dari matanya yang redup. Boneka jiwa pertama memadatkan tubuh, dan auranya langsung meningkat beberapa kali lipat. Berhasil, Feng Wu Chen sangat gembira dan berkata, aura yang sangat kuat. Setelah memulihkan tubuh, kekuatan tempurnya memang meningkat cukup banyak. Setelah itu, Feng Wu Chen mulai menyempurnakan pil pengecoran tubuh dalam jumlah besar. Menyempurnakan dengan kedua tangan pada saat yang sama, kemampuan ilahi pil membentuk pikiran ditampilkan secara berurutan. Dalam waktu lima menit, Feng Wu Chen menyempurnakan beberapa ratus pil pengecoran tubuh. Kecepatan pemurnian pil yang mengerikan, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang bisa menandinginya. Hehehe, ini akan segera dimulai. Mulai dari alam kaisar surgawi dulu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum gembira. Feng Wu Chen mendorong kekuatan jiwanya dengan sekuat tenaga dan memperbaiki tubuh untuk beberapa lusin boneka jiwa tingkat kaisar surgawi pada saat yang bersamaan. Tindakan hirup pikuk itu menghabiskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Setelah beberapa lusin boneka jiwa tingkat kaisar surgawi selesai membentuk kembali tubuhnya, Feng Wu Chen juga pingsan karena menghabiskan kekuatan jiwanya, kulitnya sangat pucat. Namun, semua itu sepadan. Beberapa lusin boneka tingkat kaisar surgawi, aura yang memancar dari tubuh mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hehehe, surga memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja keras. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata. Feng Wu Chen hanya beristirahat sejenak dan langsung duduk bersila untuk berkultivasi. Setelah kekuatan jiwanya pulih ke puncaknya, Feng Wu Chen terus membentuk kembali tubuh boneka jiwa. Setelah kekuatan jiwanya habis, dia terus berkultivasi, memulihkan dan terus membentuk kembali tubuhnya. Setelah beberapa hari, Feng Wu Chen akhirnya memperbaiki tubuhnya menjadi beberapa ratus boneka jiwa. Fiuh! Akhirnya selesai. Feng Wu Chen benar-benar menghela nafas lega. Beberapa hari ini bisa dikatakan melelahkan. Melihat mahakaryanya, wajah Feng Wu Chen menunjukkan senyuman puas. Longzun dan boneka-boneka ini semuanya akan menjadi senjata rahasiaku. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum gembira. Selanjutnya adalah menyiapkan artefak abadi untuk mereka. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Selama boneka-boneka ini dilengkapi dengan artefak abadi, kekuatan tempur mereka akan lebih menakutkan. Selama Feng Wu Chen tidak mati, bahkan jika boneka jiwa ini dihancurkan oleh para ahli, Feng Wu Chen akan mampu mereformasi tubuh jiwa mereka. Bagaimanapun, ini adalah tubuh jiwa yang dibesarkan oleh Ling Suzi dan sekarang telah menjadi satu dengan Feng Wu Chen. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen sangat menakutkan dan sudah menjadi puncak keberadaan di alam surga. Boneka jiwa ini bisa dikatakan wujud dengan kulit tembaga dan tulang besi. Kultivasi mereka akan meningkat seiring dengan kultivasi saya. Ketika saya menerobos ke alam Kaisar Langit Agung, mereka juga akan masuk ke alam Kaisar Langit Agung. Pada saat itu, saya akan memiliki ratusan ahli alam Kaisar Langit Agung. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menantikannya. Pada saat itu, dengan ratusan ahli alam Kaisar Langit Agung, Dewa Naga, dan berbagai kekuatan aliansi utama di alam surga, Feng Wu Chen akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang istana surgawi. Memikirkan hal ini, Feng Wu Chen menekan ekstasi di dalam hatinya dan mulai menyempurnakan artefak abadi, termasuk perlengkapan perang dan senjata ilahi. Feng Wu Chen memiliki banyak baturo abadi dan banyak bahan untuk menyempurnakan artefak abadi. Itu cukup untuk menyempurnakan sejumlah besar artefak abadi. Satu demi satu, artefak abadi disempurnakan. Feng Wu Chen menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakan lebih dari 700 artefak abadi, yang semuanya dilengkapi dengan boneka. Kekuatan tempur boneka-boneka itu telah meningkat pesat. Sayang sekali tidak ada batu spiritual ilahi. Kalau tidak, aku akan menyempurnakan semuanya menjadi artefak ilahi untukmu. Feng Wu Chen diam-diam telah memutuskan bahwa setelah menemukan batu spiritual ilahi, dia akan mengganti semua boneka ini dengan artefak ilahi untuk memperkuat kekuatan tempur mereka. 1462 Pavilion Linglong Dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu telah pulih dari luka-luka mereka, namun aulah utama dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tian Ji dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wu Chen, yang tidak diragukan lagi membuat mereka kehilangan dukungan. Mereka tidak hanya gagal menghindari formasi eliksir, tetapi mereka juga kehilangan nyawa tuannya. Adik laki-laki, apa rencanamu? Dan Yu Zi bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap Tuan Gui Gu yang diam. Bahkan jika kau dan aku bergabung, kita tidak bisa mengalahkan Feng Ying. Bahkan jika aku adalah tetua agung kuil suci dan memiliki banyak ahli di bawahku, aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Para dewa naga telah melakukannya. Terbangun, Tuan Gui Gu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu betapa menakutkannya para dewa naga. Kekuatan Feng Wu Chen tidak ada artinya di mata mereka, tetapi kekuatan dewa naga tidak bisa diremehkan. Long Nitian saja sudah cukup untuk mengalahkan Tuan Gui Gu. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka paling banyak akan terikat dengan Long Nitian. Apakah kita akan melepaskan balas dendam guru begitu saja? Dan Yu Zi berkata dengan enggan. Tuan Gui Gu terdiam. Meskipun dia bukan tetua agung kuil suci, dia tidak memiliki hak untuk mengirimkan ahli dari kuil kemuliaan ilahi untuk mengepung Feng Wu Chen. Yang mulia surgawi tertidur, dan segalanya diputuskan oleh tetua agung Sugewu Ji. Kenapa aku tidak membalas dendam padamu? Pada saat ini, sebuah suara tua yang membawa sedikit cibiran terdengar di aula. Siapa ini? Dan Yu Zi tiba-tiba berteriak dengan dingin. Pak tua tidak menyadari orang ini mendekat. Tuan Gui Gu terkejut. Dengan budidaya Tuan Gui Gu di puncak Kaisar Langit Kedelapan, dia tidak dapat mendeteksi seseorang mendekat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang ini. Kakak senior, berhati-hatilah. Kultifasi orang ini berada di atas kita. Tuan Gui Gu segera mengirimkan suaranya. Di aula utama, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari udara. Orang tua itu memakai topi, jadi mereka tidak tahu siapa dia. Namun aura yang terpancar dari lelaki tua itu cukup menakutkan hingga membuat Tuan Gui Gu dan Dan Yu Zi diam-diam terkejut. Ada seorang ahli di alam surga. Tuan Gui Gu mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap lelaki tua di depannya. Dan Yu Zi menatap lelaki tua misterius itu dengan waspada dan bertanya dengan cemberut, siapa kamu? Aku di sini untuk membantumu membalas dendam, kata lelaki tua itu sambil tersenyum dingin. Kata-katanya penuh dengan permusuhan. Siapa kamu? Tuan Gui Gu bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah mengaktifkan kekuatan Kaisar Langit tingkat delapan puncak. Dia tidak percaya lelaki tua misterius ini begitu baik. Dan Yu Zi juga mengaktifkan kekuatan Kaisar Langit tahap kedelapan, wajah lamanya sangat serius. Identitas lelaki tua itu jelas tidak sederhana, tapi dia tidak tahu siapa dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu. Aku membutuhkan kalian berdua untuk membantuku melakukan sesuatu. Orang tua misterius itu mencibir. Dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu kembali mengernyit, tidak tahu apa yang ingin dilakukan lelaki tua misterius itu. Saya ingin meminjam kekuatan jiwa kalian berdua. Tetua misterius itu mencibir. Mendengar ini, wajah lama dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu berubah. Kemudian, mereka menjadi ganas, dan mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Omong kosong, dan Yu Zi berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya dan dia segera mengirimkan serangan telapak tangan. Boom-boom. Puh-puh. Namun saat ini, dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba saja mereka berdua tidak bisa bereaksi sama sekali. Tingkat ilahi. Tuan Gui Gu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan jiwa orang ini sebanding dengan guru. Dan Yu Zi membelalakan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua di depannya itu berada pada level ilahi. Yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka berdua tidak dapat melihat bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan jiwa. Hanya dalam satu serangan, dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu terluka parah oleh kekuatan jiwa yang menakutkan. Luka mereka serius dan wajah mereka pucat. Ahli prasasti tingkat dewa, siapa kamu? Tuan Gui Gu bertanya dengan kaget. Kamu, apa yang kamu inginkan? Dan Yu Zi bertanya dengan kaget. Pilsol dari alam surgawi yang bermartabat, kekuatan jiwamu biasa saja. Orang tua misterius itu mencibir. Wajah pucat dan Yu Zi sangat ganas. Jika dia bisa melihat bahwa lelaki tua misterius itu adalah seorang ahli prasasti tingkat ilahi, dia tidak akan terluka parah oleh kekuatan jiwanya sekarang. Tidak baik. Di pavilion Linglong, Si Chen mengerutkan kening dan segera bergegas ke istana. Tapi saat Si Chen bergegas keluar, dia tiba-tiba dihadang oleh kekuatan yang menakutkan. Di aula utama, lelaki tua misterius itu sekali lagi mengaktifkan kekuatan jiwanya yang menakutkan, dan kemudian telapak tangannya meraih dan yusi. Kakak senior, cepat pergi. Wajah Tuan Gui Gu berubah drastis, dan tiba-tiba berteriak. Pergi, apakah itu sangat mudah? Orang tua misterius itu mencibir dengan jijik, lalu dia melambaikan tangannya dan berteriak, seni abadi. Penjara luar angkasa. Apa? Penjara luar angkasa. Wajah Tuan Gui Gu berubah lagi, dan dia memandang lelaki tua misterius itu dengan kaget. Dalam sekejap, tubuh dan yusi dan Tuan Gui Gu tidak dapat bergerak, dan bahkan ruang di sekitarnya pun terkurung. Seni itu sangat kuat. Kamu, kamu berasal dari keluarga si men. Dan yusi memandang lelaki tua misterius itu dengan kaget, dan dia sudah menebak identitas lelaki tua itu. Tuan Gui Gu berkata dengan terkejut, Anda adalah si men suansi. Orang tua misterius itu mencibir dan tidak mengatakan apapun. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menempelkannya langsung ke kepala dan yusi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Dan yusi panik dan berjuang sekuat tenaga, tapi sia-sia. Orang tua misterius itu mencibir, Huff, saya sudah mengatakan bahwa saya akan meminjam kekuatan jiwa Anda. Berhenti, Tuan Gui Gu berteriak dengan cemas. Tangan lelaki tua misterius itu mencakar dan langsung menyerap kekuatan jiwa dan yusi. Berhenti, berhenti, dan yusi berteriak panik, tapi dia tidak bisa menahan dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ah, dan yusi berteriak saat kekuatan jiwanya diserap. Huff, kekuatan jiwa seorang alkemis tingkat dewa memang sangat kuat. Orang tua misterius itu mencibir dengan bangga dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan jiwa dan yusi. Dalam sekejap, kekuatan jiwa dan yusi terkuras abis, dan dia tidak bisa melawan lagi. Kakak senior, kakak senior, Tuan Gui Gu sangat terkejut. Dan yusi, yang kekuatan jiwanya tersedot hingga kering, jatuh ke tanah, dan dia setengah mati. Tuan Gui Gu, giliran Anda, orang tua misterius itu mencibir. Bahkan jika dia mengetahui identitas Tuan Gui Gu, lelaki tua itu tidak takut sama sekali. Semen Suansi, dasar bajingan tua, Tuan Gui Gu mengutuk. Tangan yang layu itu menekan kepala Tuan Gui Gu dan menyerap kekuatan jiwanya tanpa ragu-ragu. Berani sekali kamu, beraninya kamu menyerap kekuatan jiwaku. Tuan Gui Gu meraung panik dan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, namun sia-sia. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum mencapai tingkat dewa, sayang sekali. Orang tua misterius itu mencibir. Hentikan! Cepat! Tuan Gui Gu dengan cepat melemah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Tuan Gui Gu juga diserap oleh lelaki tua misterius itu, dan Tuan Gui Gu jatuh ke tanah. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu sangat lemah dan bisa mati kapan saja. 1463 Huff! Semuanya berjalan baik, dan saya masih harus berterima kasih kepada KZKG karena telah membunuh Tianji dan menyingkirkan masalah terbesar saya. Kata lelaki tua misterius itu sambil tersenyum sinis. Omong-omong, kekuatan jiwa Win Sado memang menakutkan. Orang tua misterius itu berkata lagi. Setelah menyerap kekuatan jiwa Danyu Xi dan Gui Gu, kekuatan jiwa lelaki tua misterius itu menjadi semakin menakutkan. Setelah menyerap kekuatan jiwamu, tingkat kultifasi Tuan ini akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tuan ini akan menjadi eksistensi yang hanya bisa kamu hormati. Orang tua misterius itu mencibir dengan arogan. Kamu, kamu, Bajingan, Omel dan Yuzi lemah. Tubuhnya gemetar saat dia menatap lelaki tua misterius itu dengan kejam. Aku tidak membunuhmu. Aku sudah sangat berbelas kasihan. Kamu harus berterima kasih padaku. Bagaimana kamu bisa memiliki kebencian? Orang tua misterius itu mencibir. Aku pasti akan memusnahkan keluarga simenmu. Tuan Guigu menahan lukanya dan berteriak dengan marah. Apakah begitu? Orang tua misterius itu mencibir. Dia tidak diancam sama sekali. Orang tua misterius itu melirik ke arah Guigu dan mencibir, kamu harus khawatir tentang Dewa Naga. Winsado tidaklah sederhana. Aku belum pernah melihatnya tumbuh begitu cepat. Aku khawatir dia adalah musuh istana langitmu. Apa itu bayangan angin kecil? Guigu berkata dengan marah. Apakah begitu? Guigu hampir mati di tangan Winsado berkali-kali. Kekuatan jiwa kalian berdua dan Tianji tidak sebaik Winsado. Orang tua misterius itu mencibir. Kamu diam-diam mengawasi kami. Guigu berkata dengan marah. Dia tidak menyangka kalau lelaki tua misterius itu sudah lama mengawasi mereka. Orang tua itu mencibir dan berkata, itu benar. Tianji bahkan tidak menyadari keberadaanku. Sayang sekali kekuatan jiwa Tianji terbuang sia-sia. Jika tidak, itu akan cukup bagiku untuk masuk ke domain yang lebih kuat. Namun, memahaminya Rune dengan pikiran mungkin bukan hal yang mustahil. Jika kamu tidak dapat menemukan alkemis untuk menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam dirimu dalam waktu satu jam, tubuh spiritualmu akan layu dan mati. Jaga dirimu baik-baik. Orang tua misterius itu mencibir. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya menghilang secara diam-diam. Setelah lelaki tua misterius itu pergi, penjara luar angkasa menghilang. Suara mendesing. Si Chen berlari dalam sekejap. Tuan pavilion. Guigu. Ekspresi si Chen berubah drastis. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa dia dihadang oleh kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa masuk. Cepat, cepat, carilah seorang alkemis. Cepat. Dan Yuzi berkata dengan lemah. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat dan Yuzi dan Tuan Guigu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, si Chen tidak berani lalai. Dia dengan cepat memasang penghalang untuk melindungi Aula dan segera menghilang. Si Men Suan Zi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Guigu berkata dengan marah. Si Men Suan Zi adalah kepala keluarga Si Men. Dia berada di alam kaisar surgawi tingkat sembilan. Meskipun tingkat kultifasinya sangat tinggi, ia juga seorang master prasasti tingkat ilahi. Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di alam surga. Kekuatan keluarga Si Men sangat kuat, dan itu adalah salah satu kekuatan transcendent dari alam surgawi. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah keberadaan raksasa. Namun, Si Men Suan Zi tidak berani membunuh dan Yuzi dan Tuan Guigu. Bagaimanapun juga, Tuan Guigu didukum oleh Yang Mulia. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Si Men, tidak ada yang bisa melawan seorang Empirean. Si Men Suan Zi tidak berani menyinggung kuil surgawi. Kuil Dewa Naga Di aula utama, Feng Wuchen sedang memikirkan sesuatu. Dia sangat asyik, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kakak Feng, apa yang kamu pikirkan? Semua orang sudah siap dan menunggumu. Ayo pergi. Liu Qing yang bergegas ke aula utama dengan senyuman di wajahnya. Feng Wuchen menganggup dan keluar dari aula utama. Di luar aula, Ling Xiao Xiao, Miao Qing Qing, Zhang Junlan, Bei Dou Yan, Lin Yu, Yi Tian Xing, Dong Zhantian, dan Kaisar Naga sedang menunggu Feng Wuchen. Apakah Ye Tianwei dan yang lainnya tidak pergi? Berjalan keluar dari aula utama, Feng Wuchen menatap semua orang dan kemudian bertanya. Mereka ingin menerobos ke alam Raja Surgawi. Mereka mengatakan bahwa dimanapun akan lebih baik daripada tingkat kelima. Mereka masih dalam pengasingan. Ling Xiao Xiao terkekeh. Mereka benar-benar bekerja keras untuk meningkatkan budidaya mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Long Qing, kita akan pergi kemana? Zhang Junlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memandang Long Qing dengan rasa ingin tahu. Long Qing tersenyum dan berkata, Lemba es mistik. Kultifasimu akan menerobos ke alam Raja Surgawi. Lemba es mistik adalah tempat terbaik bagimu untuk menerobos. Lemba es mistik berada di wilayah kuno, tempat terdingin di alam surga. Sebagian besar ahli yang mengolah atribut es akan pergi ke lemba es mistik untuk mengolahnya. Ada juga harta karun di lemba es mistik yang disebut lemba seribu tahun jiwa es. Itu mengandung kekuatan atribut es yang sangat keras. Lanjut Long Qing. Itu hebat. Saya kebetulan mengembangkan atribut es. Ling Xiao Xiao tersenyum penuh semangat. Tempat terdingin. Pasti sangat berbahayakan. Lin Anda bertanya dengan cemas. Saya seorang pemurni. Saya mengolah atribut api. Saya tidak memiliki atribut es. Apakah pantas bagi saya untuk pergi? Zhang Junlan dengan cepat bertanya. Jangan banyak bertanya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Long Qing mengangkat alisnya dan tersenyum. Lingkungan di lemba es mistik sangat buruk. Singkatnya, kamu harus siap mental. Ayo pergi. Feng Wuchen berkata dengan serius. Jika Feng Wuchen mengatakan ini, itu berarti lemba es mistik adalah tempat yang sangat menakutkan. Kakak Feng, tempat seperti apa lemba es mistik itu? Mengapa saya merasa ini sangat menakutkan? Miao Qing Qing bertanya dengan suara rendah. Itu adalah tempat yang bisa membekukan orang sampai mati. Feng Wuchen menyeringai. Apa? Membekukan orang sampai mati? Mendengar jawaban Feng Wuchen, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Apa latar belakang lemba es mistik ini? Bahkan bisa membekukan orang sampai mati. Feng Wuchen dan yang lainnya segera berangkat ke wilayah kuno. Liu Qingyang dan yang lainnya merasa tidak nyaman, penuh harap, dan takut. Lemba es mistik. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya terbang, sosok ilusi muncul di dekat gunung kekosongan surgawi. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Sosok ilusi itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Kuang Ying. Setelah sosok ilusi menghilang, Nihan Feng muncul di alun-alun istana Dewa Naga. Jangan khawatir, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Tuan Muda. Suara Long Yun terdengar. Apakah pantas bagi Tuan untuk membawa mereka ke lemba es mistik? Lemba es mistik adalah salah satu area terlarang di alam surga. Ki dingin di sana sangat menakutkan. King Xuan muncul dan mengerutkan kening. Guru punya rencananya sendiri. Dia tidak akan membawanya ke lemba es yang mendalam untuk diolah jika dia tidak sepenuhnya yakin. Selain itu, dia berkultivasi di lemba es yang mendalam di kehidupan sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengannya, kata Nihan Feng. Dia tidak khawatir sama sekali. Nihan Feng mengkhawatirkan Kuang Ying. Dengan bantuan formasi teleportasi, tidak memakan banyak waktu. Kota Angin Abadi Wilayah Kuno. Tuan Muda, kita tidak jauh dari lemba es mistik. Mari kita beristirahat di kota dan makan dan minum sebelum pergi. Long King berkata dengan hormat. Feng Wu Chen mengangguk. Dia secara alami tahu tempat seperti apa lemba es mistik itu. Feng Wu Chen secara alami mengetahuinya. Kenapa aku merasa kita akan mati? Dong Zhantian berkata dengan wajah penuh ketakutan. Dia merasa seperti sedang pergi ke tempat eksekusi. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan benar-benar mati. Long King berkata dengan tatapan menakutkan. 1464 Setelah makan dan minum sampai kenyang, rombongan Feng Wu Chen melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, ada banyak pembudidaya menuju lemba es yang mendalam, dan bahkan ada kaisar surgawi di antara mereka. Begitu banyak orang yang akan mati. Dong Zhantian bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Junlan mengerutkan kening dan berkata, ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi masih banyak orang yang pergi ke sana. Sepertinya ini adalah tanah harta karun budidaya, dan tidak semuanya adalah pembudidaya atribut es. Apakah kamu melihat gunung megah di depan? Itulah lemba es yang mendalam. Long King tersenyum dan berkata, Di langit jauh di depan, ada gunung megah seputih salju yang melayang di langit. Itu diselimuti kabut surgawi, dan samar-samar terlihat. Liu Qingyang dan yang lainnya memandangi lemba es yang mendalam di kejauhan. Semakin dekat mereka ke lemba es yang mendalam, semakin besar jadinya. Ketika mereka merasakan udara dingin datang dari lemba es yang mendalam, kelompok Feng Wu Chen berhenti. Long King, bagaimana udara dingin ini bisa membekukan orang sampai mati? Siapa yang kamu coba bodohi? Dong Zantian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Long King ketika dia merasa udara dingin tidak menakutkan sama sekali. Feng Wu Chen berkata, Kamu tidak tahu banyak tentang lemba es yang mendalam. Udara dingin di kaki gunung cukup membuat orang sulit bergerak. Udara dingin di lembah memang bisa membekukan Raja Surgawi sampai mati. Kaki gunung bisa menyulitkan kita bergerak. Zhang Jun Lan dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Lemba es yang mendalam ada di tengahnya. Bahkan kaisar langit yang agung pun tidak berani melangkah ke dalamnya dengan mudah. Udara dingin di lembah es yang mendalam bukanlah masalah kecil. Kita akan bergerak di sekitar pinggirannya. Dari lembah es yang mendalam. Selain itu, ada bahaya lain di lembah es yang mendalam. Ada serigala langit kuno di lembah itu. Itu adalah binatang purba yang sangat menakutkan. Long King menambahkan. Serigala langit kuno, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya sedikit berubah. Lembah es yang mendalam adalah tempat berkumpulnya semua kekuatan besar dan kecil di domain kuno. Kita tidak boleh menimbulkan masalah, tapi jika seseorang berani menindas kita, kita tidak boleh kehilangan muka untuk kuil Dewa Naga. Ayo pergi, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Dia memimpin dan terbang menuju lembah es yang mendalam. Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakang. Semakin dekat mereka ke lembah es yang mendalam, semakin kuat udara dinginnya, dan mereka mulai gemetar. Lembah es misterius ini sungguh aneh. Kita bahkan belum mencapai kaki gunung, tapi udara dingin sepertinya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Benar-benar bukan dingin biasa, Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dingin sekali, ingus Lin Yu mengalir keluar. Bahkan Ling Xiao Xiao merasa sangat kedinginan. Wajah cantiknya memerah karena kedinginan. Terlalu dingin, saya tidak tahan lagi. Niao Qingqing gemetar hebat. Bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan Tian Yuan, sulit baginya untuk menahan kidingin yang menakutkan. Bersabarlah, semakin banyak kesulitan yang Anda alami, semakin bermanfaat bagi terobosan Anda. Ini dapat merangsang potensi Anda. Feng Wuchen memberi semangat. Liu Qingyang dan yang lainnya bahkan belum mencapai kaki lembah es yang mendalam, tetapi mereka sudah merasa sulit untuk bergerak. Selain mereka, banyak pembudidaya di sekitar lembah es yang mendalam juga berada dalam situasi yang sama. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lemah semuanya berjuang melawan udara dingin yang mengerikan. Setengah jam kemudian, Liu Qingyang dan yang lainnya tiba di kaki gunung. Jaraknya hanya beberapa ratus meter, namun butuh waktu setengah jam untuk sampai. Terlihat betapa mengerikannya udara dingin. Ketika mereka sampai di kaki gunung, pakaian Liu Qingyang dan yang lainnya sudah tertutup es. Bahkan rambut dan alis mereka pun membeku. Tian Yuan tidak mampu menahan udara dingin. Lembah es yang mendalam dapat dikatakan sebagai keberadaan yang mengerikan. Ada banyak pembudidaya beku di kaki gunung, semuanya mati beku karena udara dingin yang mengerikan. Melihat para penggarap beku itu, Liu Qingyang dan yang lainnya mulai panik. Begitu banyak orang yang mati beku. Feng, kakak Feng, apakah kita? Apakah kita akan berkultivasi di sini? Seluruh tubuh Liu Qingyang gemetar saat dia bertanya, mulutnya hampir tidak dapat berbicara. Ini tempat yang sangat menakutkan, tapi masih banyak orang yang berkultivasi di sini. Wajah Zhang Junlan penuh dengan keterkejutan. Di kaki lembah es yang mendalam, selain mereka yang mati beku, ada banyak petani yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk bercocok tanam di sini. Mereka semua adalah raja surga. Untuk menjadi lebih kuat, para pembudidaya ini mempertaruhkan nyawa mereka. Sebagai raja langit, mereka hampir tidak bisa berkultivasi di kaki lembah es yang mendalam. Lebih jauh ke dalam adalah tempat para penggarap alam dewa langit dan alam kaisar langit berkultivasi. Jika, jika saya mengetahui hal ini, saya, saya tidak akan datang. Itu hanya, penyiksaan. Beidou Yan Gemetar. Berkultivasi di pagoda kosmos sembilan kali lipat jelas merupakan surga, tetapi ini adalah neraka tingkat ke-18. Hei hei, sudah terlambat untuk menyesal. Long King tertawa dengan gembira. Kamu, kamu menipuku untuk datang ke sini. Yi Tian Xing menatap Long King dengan marah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, apakah masih berkultivasi jika Anda tidak menderita sedikitpun? Anda semua berada pada saat kritis untuk menerobos ke alam raja surga. Setelah beberapa hari, Anda seharusnya bisa menerobos. Kalau begitu, aku akan membawamu masuk. Di antara mereka, hanya Ling Xiao Xiao yang berhasil menembus alam raja langit tingkat menengah yang lebih baik. Bagaimanapun, Ling Xiao Xiao memiliki kekuatan suci dan hampir tidak bisa menahan udara dingin. Feng Wuchen dan Long King tidak menggunakan kekuatan mereka untuk melawan, dan pakaian mereka membeku menjadi es. Tuan muda, jumlah orang di sana lebih sedikit. Ayo pergi ke sana, kata Long King. Rombongan segera pindah ke tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit. Meskipun lembah es yang mendalam sangat besar, ada banyak pembudidaya di sini, dan tempat bagus telah diambil oleh orang lain. Datang ke lembah es yang mendalam di alam raja surgawi. Apakah kamu gila? Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan datang ke sini untuk mati. Tidak bisakah kamu melihat begitu banyak orang yang mati beku? Kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya, tapi kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Orang celaka akan selalu menjadi orang celaka. Pada saat ini, beberapa kata yang memekatkan telinga terdengar. Beberapa ahli rilem kerajaan surga tahap akhir memandang mereka dengan jijik. Apakah tamu, Liu Qingyang tiba-tiba berteriak dengan marah dan menatap tajam ke arah para ahli rilem kerajaan surga itu? Oh, Anda memiliki temperamen yang buruk, tetapi Anda tidak tahu apa artinya mengadili kematian. Seorang ahli rilem kerajaan surga mencibir. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, apakah kamu membicarakan tentang kamu? Hei, kakak, wanita cantik yang berada di alam raja langit tingkat menengah. Tria lain langsung tertarik dengan penampilan menakjubkan Ling Xiao Xiao. Dia secantik peri, alam raja surga tahap akhir juga sangat indah. Tria lain menatap Ling Xiao Xiao dan Miao Qingqing tanpa menahan diri, seolah dia tidak sabar untuk segera bergegas. Mata Feng Wuchen yang dingin dan mengintimidasi tiba-tiba menyapu, yang segera membuat takut para ahli rilem kerajaan surga. Tubuh mereka gemetar. Aura Feng Wuchen begitu kuat hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Tatapan yang menakutkan, anak ini tidak sederhana. Dia mungkin ahli alam dewa surgawi, kata seorang pria dengan ngeri dan sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Kaka, aku, ayo pergi ke tempat lain. Saya terus merasa bahwa tempat ini tidak terlalu bagus untuk bercocok tanam, kata pria lain dengan ngeri. Pria yang dipanggil kakak juga berkata dengan wajah penuh ketakutan, perkataan kakak ketiga masuk akal. Kita akan pergi ke tempat lain, ayo pergi, ayo pergi. Beberapa ahli rilem kerajaan surga dapat melihat betapa menakutkannya Feng Wuchen dan semuanya ketakutan. Para pembudidaya yang berkultivasi di dekatnya mau tidak mau merasa terintimidasi oleh aura menakutkan Feng Wuchen. Mereka memandang Feng Wuchen dengan ketakutan dan rasa hormat. 1465. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Setelah mengatur agar Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berkultivasi, Feng Wuchen dan Long Qing pergi lebih jauh ke lembah. Selain membawa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke sini untuk berkultivasi, alasan lainnya adalah untuk menemukan jiwa es seribu tahun. Jiwa es seribu tahun mengandung energi es dalam jumlah besar. Itu adalah suplemen yang bagus untuk para pembudidaya es. Jiwa es seribu tahun sebanding dengan pil tingkat surgawi abadi. Jiwa es seribu tahun adalah alasan mengapa lembah es yang mendalam menarik kaisar langit dan kaisar langit agung. Feng Wuchen memiliki nafas dewa naga, dan tubuhnya mengandung semua jenis energi unsur. Jiwa es seribu tahun juga sangat penting bagi Feng Wuchen. Itu bahkan lebih kuat dari batu abadi asal kekacauan. Setelah bertahun-tahun, semakin banyak ahli datang ke lembah es yang mendalam untuk berkultivasi. Feng Wuchen berkata dengan tenang saat dia memasuki kedalaman lembah es yang mendalam. Dia melihat para ahli yang berkultivasi di tebing batu yang aneh. Banyak dewa surgawi yang sedang berkultivasi membuka mata mereka untuk melihat ketika mereka menyadari bahwa seseorang telah muncul. Kemudian, mereka melanjutkan budidaya mereka. Di antara dewa surgawi ini, selain dari wilayah kuno, ada juga dewa surgawi dari wilayah lain. Dibandingkan masa lalu, kidingin tidak seseram sebelumnya karena terlalu banyak orang di sini, kata Long King. Memang benar, sepertinya kidingin di lembah es yang mendalam akan habis suatu saat nanti. Feng Wuchen mengangguk. Baiklah, kamu tetap di sini dan mencari. Tidak sulit bagimu untuk menerobos ke alam kaisar surgawi. Hati-hati dengan serigala langit kuno. Kamu tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi, kata Feng Wuchen. Tuan muda, berhati-hatilah. Long King mengangguk. Berat, ini bukan tempat untuk ngobrol. Pada saat ini, dewa surgawi berkata dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan Long King. Feng Wuchen buru-buru berkata, maaf. Enyah, dewa surgawi lainnya berteriak dengan dingin. Anda, wajah Long King menjadi gelap. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen menghentikannya. Berkultivasi dengan benar di sini. Jangan menimbulkan masalah, kata Feng Wuchen lembut. Kalau begitu aku akan menunggu mereka memprovokasiku, kata Long King dingin dengan tatapan tajam di matanya. Nak, sepertinya kamu tidak yakin. Kultivator yang berbicara sebelumnya sepertinya telah menyadari tatapan ganas di mata Long King. Dia menatap tajam ke arah Long King. Kami hanya berbicara dengan lembut, dan saya sudah meminta maaf. Mengapa Anda harus menindas kami? Bukankah lebih baik membiarkannya saja? Tidak perlu mengganggu budidaya orang lain, kata Feng Wuchen dengan tenang. Adik, kamu benar. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Seorang lelaki tua Dewa Surgawi berkata dengan tenang. Liu Yun Chong, lupakan saja. Mereka hanya dua junior, kenapa kamu harus begitu perhitungan? Dewa Surgawi lainnya dibujuk. Banyak orang yang merasa ini hanya masalah kecil. Huff, masih merupakan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi, hanya sedikit kemurahan hati. Long King berkata dengan nada menghina, melirik pembangkit tenaga listrik itu dengan dingin. Bocah nakal, apa katamu? Mendengar kata-kata mengejek Long King, wajah pria itu langsung menjadi gelap. Aku bilang kamu picik. Ada apa? Banyak sekali orang yang berkultivasi di sini. Siapa yang picik seperti kalian berdua? Long King berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Kamu mendekati kematian. Pria itu sangat marah. Kekuatan alam Dewa Surgawi tingkat menengah tiba-tiba meletus. Niat membunuh dingin yang menggigit terkunci pada Long King. Bisa datang ke sini? Apa menurutmu aku akan takut padamu? Long King berkata dengan dingin tanpa rasa takut. Oh, apakah begitu? Saat kata-kata Long King jatuh, suara dingin dengan sedikit arogansi terdengar. Hanya untuk melihat seorang pemuda perlahan membuka matanya. Tatapannya mengarah ke Long King dan dia berkata, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk mengatakan ini. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh pemuda itu. Dia sudah berada di alam Dewa Surgawi tahap akhir. Saat orang ini berbicara, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi lainnya menutup mulut mereka. Jelas sekali, mereka sangat waspada terhadap orang ini. Tuan muda, biarkan aku yang mengurus bocah ini. Tria itu berkata dengan garang. Dia tiba-tiba mendesak kekuatannya dan menembak. Auranya agung dan melonjak, membuat orang merasakan penindasan yang kuat. Huh, Long King mencibir dengan jijik. Kemudian, dia keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Feng Wuchen tidak menghentikannya. Karena pihak lain menindasnya, dia tidak perlu menoleransinya lagi. Budidaya Long King berada di alam Dewa Surgawi tahap akhir. Tubuh fisiknya sangat kuat. Dewa Surgawi tingkat menengah bukanlah apa-apa di matanya. Tria itu tiba dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya dan dia membantingnya ke arah Long King tanpa ampun. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Long King tidak mengelak sama sekali. Dia membiarkan telapak tangan pria itu mengenai dadanya. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyapu dengan liar, mengguncang lembah. Balok es yang tak terhitung jumlahnya pecah. Pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi yang lebih lemah semuanya mundur dalam sekejap. Apa? Saat telapak tangan itu mendarat, ekspresi pria itu berubah drastis. Dia menatap Long King dengan mata terbuka lebar. Pemuda yang dipanggil tuan muda itu sedikit mengernyit. Ekspresinya menjadi lebih serius. Desis. Banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi tersentak. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa melihat melalui budidaya Long King. Tidak ada yang menyangka kekuatan Long King begitu menakutkan. Terus terang, sedikit kekuatanmu ini, aku tidak menganggapnya serius sama sekali. Long King tertawa dingin dan berkata dengan nada mengejek. Hanya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dia memblokir serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Kekuatan Long King bisa dikatakan sangat dahsyat. Pembangkit tenaga listrik di bawah alam Kaisar Surgawi yang bisa menandinginya adalah minoritas. Ledakan. Uh huar. Menyelesaikan kata-katanya, Long King menekan. Dengan ledakan, kekuatan yang dahsyat dan menakutkan menginjak dada pria itu. Segera setelah itu, seteguk darah muncrat. Sosoknya terbang seperti bola meriam. Pemuda yang dipanggil tuan muda itu mengulurkan tangan dan meraih udara, menariknya kembali. Kekuatan yang mengerikan. Orang ini pasti berada di alam Dewa Surgawi tahap akhir. Liu Yun Chong terluka parah dengan satu telapak tangan. Siapa anak ini? Oh, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia belum menggunakan kekuatannya. Banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua tercengang oleh kekuatan ganas Long King. Kamu yang meminta. Long King berkata sambil tersenyum dingin. Tatapan dinginnya beralih ke tuan muda itu. Long King bertanya, apakah kamu ingin mencoba? Memang punya kemampuan. Aku meremehkanmu? Kata pemuda itu dingin. Wajahnya sudah semakin gelap. Tuan muda, hati-hati. Orang ini sangat kuat. Pria itu buru-buru mengingatkan. Menatap Long King dengan ngeri. Semua orang di sini untuk berkultivasi. Mengapa mempermasalahkannya? Saya pikir sebaiknya kita biarkan saja. Feng Wuchen buru-buru berkata. Jika ini terus berlanjut, bukan saja mereka tidak dapat berkultivasi, bahkan banyak Dewa Surgawi pun tidak akan dapat berkultivasi. Melukai orang-orangku, kita akan membiarkannya begitu saja. Tatapan dingin pemuda itu menyapu Feng Wuchen. Jelas, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Datanglah padaku jika kamu mau. Aku tidak peduli siapa tuan mudamu, kata Long King dengan dingin dan arogan. Dia mengulurkan tangan dan mengaitkan jarinya ke pria itu secara provokatif. Bunuh dia. Pemuda itu memerintahkan dengan dingin, kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. 1466. Bunuh dia. Setelah suara tuan muda itu memudar, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi yang hadir berdiri, tatapan tajam mereka menatap Long King dan Feng Wuchen seperti ular berbisa. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi jelas merupakan bawahan tuan muda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi menyerbu ke depan, aura tirani satu demi satu meletus. Yo, begitu banyak orang. Tidak heran kalian semua begitu sombong, latar belakang kalian tidaklah kecil, kata Long King terkejut. Tapi itu hanya kejutan. Dengan kekuatan ganas Long King, lawannya tidak bisa menghadapinya hanya dengan angka. Long King menatap Feng Wuchen sekilas. Dia sedang menunggu perintah Feng Wuchen. Kamu tangani sendiri. Jangan membahayakan nyawa mereka. Kalau tidak, itu akan menunda waktu kita, kata Feng Wuchen tak berdaya. Tuan muda, yakinlah, kata Long King sambil menyeringai kejam. Sosoknya kemudian terbang ke ketinggian. Mengejar, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi tingkat menengah berteriak dengan marah. Lebih dari selusin orang bergegas ke langit satu demi satu. Muda dan terburu nafsu, seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya sedikit. Keduanya benar-benar berani. Sepertinya mereka tidak mengetahui identitas Tuan muda jiang, ujar tokoh dikdaya alam Dewa Surgawi lainnya dengan suara pelan. Bukankah ini tidak masuk akal? Jika mereka tahu, nyali mereka akan ketakutan, kata alam Dewa Surgawi lainnya dengan suara rendah. Identitas Tuan muda jiang jelas sangat menakutkan. Kalau tidak, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi ini juga tidak akan terlalu memprihatinkan. Berdengung. Berdengung. Riak energi yang mengerikan telah menyebar ke seluruh lembah es yang mendalam, mengejutkan semua petani yang berkultivasi. Pembangkit tenaga listrik lainnya terlibat konflik. Tatapan semua orang memandang ke arah ketinggian. Itu Long King. Apakah orang itu mendapat masalah? Liu King yang mengenali Long King dengan sekali pandang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan terkejut. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi, apakah mereka akan membuang nyawa mereka? Bei Dou Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan Long King, mereka sangat jelas. Dong Zhantian tersenyum dingin dan berkata, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Jauh di atas langit, wajah Long King selalu tersenyum dingin dan menyeramkan. Tapi matanya menjadi sangat ganas. Menghadapi lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi, Long King tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Long King mencibir. Dalam sekejap mata, Dewa Pertengahan pertama melesat. Kehadirannya luar biasa saat dia melayangkan pukulan kejam ke Long King. Terlalu lambat, Long King berkata dengan nada menghina, meninju dengan kecepatan yang lebih menakutkan. Ledakan. Uh! Tinjunya mendarat di dada pria itu. Dengan suara keras, pria itu memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Kekuatan kekerasannya melukai lawannya dengan satu pukulan. Hai! Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan banyak kultifator terkesiap ketakutan. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Desir! Desir! Boom-boom-boom! Pef! Sosok Long King berkedip dengan cepat. Kemanapun dia lewat, hampir dalam sekejap mata, enam hingga tujuh Dewa Langit dikirim terbang dengan darah muncrat dari mulut mereka. Kalian terlalu lemah. Long King mencibir dan sosoknya berkedip lagi. Boom-boom-boom! Pef! Enam hingga tujuh Dewa Langit lainnya terluka parah. Dalam waktu kurang dari 30 detik, lebih dari selusin Dewa Langit dikalahkan. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Berurusan dengan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surga ini seperti bermain-main dengan Long King. Meneguk! Banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu menelan seteguk air liur dengan ngeri. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surga juga tercengang saat ini. Kekuatan luar biasa mengintimidasi seluruh tempat. Kekuatan Long King berada di luar imajinasi mereka. Lebih dari selusin bawahan dikalahkan dalam sekejap mata. Wajah Tuan Mudaji yang sudah menjadi mengerikan. Kakak laki-laki, itu, itu orangnya tadi. Baru saja, kita hampir pembangkit tenaga listrik penguasa langit yang pernah berselisih dengan kelompok Feng Wuchen sebelumnya berkata dengan ngeri. Dia sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli. Untungnya, kami tidak memprovokasi mereka. 16 Dewa Langit semuanya dikalahkan olehnya dalam sekejap mata. Dewa Langit yang lain sangat ketakutan. Dia, dia tidak akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, kan? Dan, kakak laki-laki yang memimpin membeku di tempat, wajahnya penuh ketakutan. Mereka semua diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menyinggung perasaan Feng Wuchen. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan untuk dibayangkan. Long King orang ini, kekuatannya sangat kuat. Liu Qingyang berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Long King beraksi. Kekuatan yang begitu menakutkan, Kaisar Langit Kuasi mungkin bukan tandingannya juga. Zhang Junlan juga tidak bisa menahan nafas dingin, ekspresinya sangat kaku. Beidou Yan berkata dengan ngeri, jika mereka benar-benar menyerang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan. Long King memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Bas, bas. Tepat pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan merembes keluar dari lembah melawan arah angin. Tatapan Tuan Muda Jiang yang penuh dengan niat membunuh menatap Long King yang tinggi di langit. Kekuatan Dewa Kematian, ternyata dia adalah anggota ras Dewa, kata Long King sambil tersenyum dingin. Sosoknya perlahan melayang ke bawah, rasa dingin dan arogansi yang menembus jauh ke dalam tulangnya masih sama. Tuan Muda Jiang meletus dengan kekuatan Dewa Kematian. Auranya telah menembus alam Dewa Surgawi tahap akhir. Dia sudah setengah kaki memasuki ranah Kaisar Langit. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada jenius nomor satu di dunia neter, Ming Sura. Feng Wuchen memandang Tuan Muda Jiang dengan tenang dan berkata, Nama keluarga Anda adalah Jiang. Anda adalah Tuan Muda Istana Kekaisaran Mistik wilayah kuno. Ayah Anda adalah Jiang Lian Cheng, bukan. Saya tahu kekuatan Istana Kekaisaran Mistik, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil tindakan. Saya akan memberitahu Anda dengan jelas, Anda bukan lawannya. Dia sebenarnya mengenal Tuan Muda Jiang. Dia bahkan tahu tentang Istana Kekaisaran Mistik. Mengetahui identitas Tuan Muda Jiang dan masih berani mengambil tindakan, siapakah mereka? Menurutku mereka sama sekali tidak takut dengan Istana Kekaisaran Mistik. Mereka tahu ada harimau di gunung, tapi mereka tetap ingin pergi ke sana. Artinya, latar belakang mereka bahkan lebih menakutkan daripada Istana Kekaisaran Mistik. Para ahli alam dewa surgawi semuanya terkejut. Mereka semua sangat penasaran tentang siapa Feng Wuchen. Kamu tahu tentang Istana Kekaisaran Mistik. Siapa kamu? Tuan Muda Jiang memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan cemberut. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kami datang ke Lembah Es Mistik untuk berkultivasi juga. Masalah ini berakhir di sini. Jika kamu masih ingin melanjutkan masalah ini, aku khawatir konsekuensinya tidak dapat kamu tanggung. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Ekspresi Tuan Muda Jiang sangat suram, tapi dia tercengang oleh kata-kata Feng Wuchen. Tuan Muda Jiang adalah anggota Istana Kekaisaran Mistik dan juga anggota Ras Dewa pada saat yang sama. Jika bukan karena datang ke sini dengan tujuan lain, Feng Wuchen mungkin sudah mengambil tindakan untuk membunuh orang-orang dari Ras Dewa ini. Melihat Long King, Feng Wuchen mengeluarkan perintah dan berkata, berkultivasi dengan baik, jangan membuat masalah lagi. Iya, Long King menjawab dengan hormat. Feng Wuchen langsung terbang lebih jauh ke Lembah setelah itu. Banyak ahli alam Dewa Surgawi memandang Feng Wuchen dengan heran lagi. Itu adalah tempat yang hanya berani dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Feng Wuchen benar-benar berani masuk lebih dalam. Mereka tidak dapat melihat kedalaman kultivasi Feng Wuchen, tetapi mereka sudah berani memastikan bahwa Feng Wuchen adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di dalam hati mereka. Mata mereka juga berubah dari terkejut menjadi hormat. Penggarap yang berani masuk lebih dalam pastinya adalah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi. Apakah dia pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit? Siapa dia? Tuan Muda Jiang mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Melihat Feng Wuchen terbang lebih dalam, Tuan Muda Jiang diam-diam bersuka cita karena dia tidak bergerak. 1467 Menyaksikan Feng Wuchen terbang ke kedalaman, lembah menjadi sunyi. Pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi semuanya tercengang saat itu juga. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Dia adalah tokoh dikdaya Kaisar Langit. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berusia kurang dari 30 tahun. Ini benar-benar jenius tertinggi. Setelah hening beberapa saat, para tokoh dikdaya alam Dewa Surgawi berteriak satu demi satu. Identitas Feng Wuchen membuat mereka semakin penasaran. Dia memang seorang Kaisar Langit. Siapa dia? Tidak mungkin wilayah kuno memiliki kejeniusan yang menakutkan. Kuil Gudi hancur, dan Tuan Muda Kuil Gudi telah jatuh. Tidak mungkin memiliki seorang jenius yang lebih kuat dariku. Terlebih lagi, dia bahkan jauh lebih muda dariku. Wilayah kuno, bukan, seluruh alam surga, tidak mungkin memiliki monster seperti itu. Hati Tuan Muda Jiang sangat terguncang. Feng Wuchen sudah memasuki kedalaman budidaya pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Tidak diragukan lagi ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Kalau tidak, siapa yang akan diadili kematian? Melihat Tuan Muda Jiang dan ekspresi sangat terkejut lainnya, Long King tersenyum puas. Semuanya, saya minta maaf karena mengganggu kultivasi Anda. Hanya setelah Feng Wuchen memasuki kedalaman barulah Long King membuka mulutnya. Ini adalah permintaan maaf yang tulus. Tuan Muda Jiang melirik Long King, alisnya berkerut dalam, tetapi tidak berbicara dan juga tidak memiliki niat untuk bergerak. Long King baru saja melukai lebih dari selusin alam dewa Surgawi dengan mudah. Terlebih lagi, dia belum mengerahkan kekuatannya. Tidak ada yang tahu di dunia mana dia berada. Tapi Long King tinggal di sini untuk berkultivasi, maka dia pasti berada di alam dewa Surgawi tahap akhir. Bolehkah aku bertanya dari vaksi mana dirimu yang jenius itu berasal? Seorang lelaki tua tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior-senior, ini rahasia. Maafkan saya karena tidak memberi tahu. Long King menjawab dengan dingin. Setelah itu, dia dengan santai menemukan tempat duduk bersila dan langsung memasuki kondisi kultivasi. Long King tidak berkata, semua orang juga diam dengan bijaksana dan terus berkultivasi dengan patuh. Tatapan serius Tuan Muda Ji yang terus menatap Long King. Dia sangat ingin tahu tentang asal usul Feng Wuchen dan Long King. Tapi tidak peduli bagaimana dia menebaknya, dia tidak bisa menebaknya. Kecepatan kultivasi yang menakjubkan. Tidak lama setelah memasuki kondisi kultivasi, pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi yang hadir membuka mata mereka karena terkejut satu demi satu. Tatapan semua orang memandang Long King dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kecepatan kultivasinya bisa begitu mencengangkan? Puncak alam dewa Surgawi tahap akhir. Kultivasinya berada di atas saya. Tuan Muda Ji yang juga terkejut saat dia melihat ke arah Long King dengan tidak percaya. Saya tidak percaya. Siapa dia? Bakat budidaya ini terlalu menakutkan. Auranya sangat kuat. Seharusnya ini adalah alam dewa Surgawi tahap akhir. Pantas saja kekuatannya begitu menakutkan. Puncak dewa Surgawi tahap akhir. Auranya sepertinya. Aura dewa. Para dewa Surgawi berseru kaget. Mereka semua tercengang. Bisakah kalian semua diam? Long King dari para petani bertanya. Iya iya iya. Pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi semuanya mengangguk. Tidak ada yang berani menyinggung Long King. Tak satupun dari mereka yang berani memprovokasi aura ras dewa. Setelah pulih dari keterkejutannya, Tuan Muda Ji yang mengerutkan kening dan berpikir, saya tidak menyangka dia berasal dari ras dewa. Bocah itu pasti berasal dari ras dewa juga. Mungkinkah dia salah satu anak buah gudi yang baru? Long King telah menyembunyikan aura dewa naga, tetapi ketika dia berkultivasi, aura ras dewa tidak dapat disembunyikan. Ada apa dengan orang ini? Niat membunuh tiba-tiba berlipat ganda. Masih ingin bergerak, Long King yang sedang berkultivasi diam-diam menganggapnya aneh, tapi dia juga mengabaikannya. Selama Tuan Muda Ji yang berani mengambil tindakan, Long King akan berani membalas. Sesampainya di bagian lembah yang lebih dalam, semakin sedikit pembangkit tenaga listrik yang bercocok tanam. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi juga hanya sekitar selusin orang yang berkultivasi. Mereka yang bisa masuk ke sini semuanya adalah Kaisar Surgawi yang kekuatannya lebih kuat. Hanya dua belas Kaisar Langit. Belum datang selama beberapa dekade, lembah es yang mendalam tidak berubah sedikitpun, pikir Feng Wuchen dalam hati. Kemunculan Feng Wuchen membangkitkan perhatian dua belas pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang sedang berkultivasi. Mereka semua membuka mata satu demi satu. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang masih muda. Siapa dia? Anak ini tidak sederhana. Tingkat pengolahannya tersembunyi sangat dalam. Latar belakangnya tidak kecil. Agar anak ini benar-benar bisa datang ke sini, budidayanya pasti telah melangkah ke alam Kaisar Surgawi. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi semuanya sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang begitu muda sebelumnya. Adik, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Seorang lelaki tua Kaisar Surgawi tahap akhir tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Junior berasal dari Kuil Dewa Naga di Alam Roh. Kuil Dewa Naga Balasan Feng Wuchen segera membuat wajah 12 pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berubah drastis. Kuil Dewa Naga bersaing dengan 8 Kaisar Surgawi yang agung. Dia sebenarnya adalah anggota Kuil Dewa Naga. Bawahan Tuan Feng sudah tidak aneh lagi. Pak tua, ku dengar 8 Kaisar Surgawi agung sebelumnya semuanya dihabisi oleh pembangkit tenaga listrik Kuil Dewa Naga. Bahkan 18 Kaisar Surgawi yang kekuatannya mengguncang alam surga. Sebenarnya Kuil Dewa Naga milik Tuan Feng masih mendapat bantuan dari pembangkit tenaga listrik Dewa Naga. Jawaban Feng Wuchen tanpa sadar membuat 12 pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sangat terkejut. Tatapan mereka saat melihat Feng Wuchen langsung menjadi penuh hormat. Senior, berkultivasi dulu. Junior tidak akan mengganggu lagi, kata Feng Wuchen sopan, lalu terbang ke kiri. Tak lama kemudian, Feng Wuchen tiba di tempat yang energi dinginnya lebih padat. Tidak ada seorang pun yang berkultivasi di sini. Ada di sini. Memang benar, tempat di mana energi dinginnya lebih padat, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi juga tidak berani mendekat. Gumam Feng Wuchen, telapak tangannya menekan batu es. Semakin padat energi dinginnya, semakin menakutkan energinya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi juga tidak berani mendekat dengan mudah. Oh, pesona yang saya buat saat itu sebenarnya masih ada. Dengan sedikit penginderaan, Feng Wuchen terkejut. Karena pesonanya masih ada, I.C. Seoul yang berusia seribu tahun pasti masih ada di sana. Feng Wuchen berkata dengan sangat gembira. Feng Wuchen memasang pesona di sini saat itu justru karena dia menemukan I.C. Seoul yang berumur seribu tahun di sini saat itu. Agar tidak membiarkan orang lain merampas jiwa es yang berumur seribu tahun, Feng Wuchen memasang pesonanya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau dia kembali lagi, itu sudah beberapa dekade kemudian. Feng Wuchen mendorong kekuatan sucinya, meremas segel dengan satu tangan, dan berteriak dengan suara rendah, buka. Formasi susunan emas yang dalam tiba-tiba muncul di batu es aneh di depannya. Setelah Feng Wuchen memecahkan pesonanya, formasi susunan menghilang dalam sekejap. Pesonanya menghilang. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Batuan es aneh di depannya melayang keluar. Segera setelah itu, cahaya putih menyelaukan tiba-tiba muncul. Energi atribut es yang sangat mengerikan tersapu. Setelah batu es yang aneh, kristal yang menyerupai kristal transparan muncul di mata Feng Wuchen. Di sana ada I.C. Seoul yang berusia seribu tahun. Dalam beberapa dekade, energi I.C. Seoul yang berusia seribu tahun menjadi semakin besar, kata Feng Wuchen bersemangat. Energi atribut es yang mengerikan menyapu, langsung mengagetkan 12 pembangkit tenaga listrik kaisar langit yang sedang berkultivasi. Aura ini adalah I.C. Seoul yang berumur seribu tahun. Seseorang benar-benar menemukan I.C. Seoul yang berumur seribu tahun. Bukan pembangkit tenaga listrik kuil dewa naga itu, kan? Dia menemukan I.C. Seoul yang berumur seribu tahun. Bagaimana ini mungkin? Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi berteriak kaget satu demi satu dan segera berhenti berkultivasi, melaju ke arah I.C. Seoul seribu tahun dengan kecepatan kilat. I.C. Seoul yang berusia seribu tahun mengandung energi atribut es yang sangat besar. Bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi, itu setara dengan pil obat tingkat keabadian surgawi. Itu benar-benar harta karun yang terpenting. 1.468 Es dalam yang berumur 10.000 tahun di lembah es yang mendalam memang sangat keras. Sulit bagi pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi untuk menghancurkannya juga. Menggunakannya untuk memurnikan artefak abadi dengan atribut es adalah yang paling cocok. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dan mulai memetik I.C. Seoul yang berusia seribu tahun. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi muncul dengan cepat. Namun mereka baru saja melintas ketika mereka terpaksa mundur ketakutan karena udara dingin yang mengerikan. Udara dingin yang mengerikan, bahkan kaisar surgawi tahap akhir pun tidak berani mendekat. Itu memang dia, pembangkit tenaga kaisar surgawi dari kuil naga ilahi. Dia benar-benar bisa menahan udara dingin yang mengerikan. Mungkinkah dia adalah kaisar langit agung? I.C. Seoul berusia ribuan tahun. Itu adalah I.C. Seoul berusia seribu tahun. Dia benar-benar menemukannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi sekali lagi dibuat ketakutan besar oleh Feng Wuchen. Di tempat di mana udara dingin yang mengerikan terkonsentrasi, Feng Wuchen sebenarnya tidak terluka sama sekali. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen sebenarnya tidak dapat menahan udara dingin yang begitu mengerikan. Namun keberadaan api gagak menjadi musuh udara dingin. Api gagak adalah api ilahi purba, api yang paling menakutkan di dunia. Bagaimana udara dingin bisa menyakiti Feng Wuchen? Mata dari dua belas pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi menjadi semakin waspada saat ini. Tak satupun dari mereka yang berani berbicara, hanya menonton dengan tenang. Feng Wuchen mengabaikan mereka juga dan hanya peduli untuk mengambil I.C. Seoul yang berusia seribu tahun. Feng Wuchen menemukan bahwa tempat ini melahirkan I.C. Seoul berusia seribu tahun saat itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menemukannya. Perlu diketahui, Long Zun saat itu tidak memiliki api gagak dan mengandalkan kekuatan kuat serta tubuh berdagingnya untuk memasuki tempat padat ini. Budidaya Feng Wuchen menerobos ke alam kaisar surgawi, efek batu ilahi asal kekacauan sudah sangat berkurang. I.C. Seoul yang berusia seribu tahun adalah pilihan terbaik. Melihat Feng Wuchen mengambil I.C. Seoul berusia seribu tahun dengan sekuat tenaga, 12 pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi itu sangat iri, bahkan ngiler. I.C. Seoul berusia seribu tahun yang ditemukan Feng Wuchen adalah keberadaan seperti I.C. Seoul King. Jumlahnya sangat besar. Raja I.C. Seoul berusia seribu tahun. Itu pastinya adalah Raja Jiwa Es yang berumur seribu tahun. Melihat jumlah jiwa es yang berumur ribuan tahun dalam jumlah besar, pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Ayahmu belum pernah melihat I.C. Seoul berumur ribuan tahun seumur hidup ini, kata pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi lainnya dengan tercengang. Saya khawatir bagian terdalam dari lemba es yang mendalam tidak memiliki Raja Jiwa Es yang berusia seribu tahun ini, kan? Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi lainnya berkata dengan linglung. Bola matanya hampir keluar. Jiwa Es berusia ribuan tahun dalam jumlah besar sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam kaisar langit agung. Desir, desir. Feng Wuchen melambaikan tangannya, I.C. Seoul berusia lima ribu tahun terbang menuju selusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Terima kasih, adik kecil. Terima kasih, adik kecil. Kami berangkat sekarang. Saya tidak akan membocorkan informasi apapun. Dua belas kaisar surgawi memahami apa yang dimaksud Feng Wuchen. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka segera kembali berkultivasi. Jika berita tentang jiwa es berusia seribu tahun dalam jumlah besar menyebar, itu pasti akan menarik belas kasihan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Feng Wuchen tentu saja harus membayar sejumlah uang tutup mulut. Menerobos ke alam kaisar surgawi agung saat itu, itu semua berkat jiwa es berusia seribu tahun. Gelar kaisar es bukan untuk dipamerkan, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Mengekstraksi sumber atribut es di dalam jiwa es berusia seribu tahun seharusnya bisa membuat Longsun mendapatkan kembali kekuatan atribut es. Dan saya sendiri memiliki atribut es. Pada saat itu, ketika dua kaisar es turun ke dunia, saya aku penasaran ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang-orang kuil empirean, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin, agak menantikannya di dalam hatinya. Tapi saat Feng Wuchen sedang memetik jiwa es berusia seribu tahun dengan gembira, alisnya tiba-tiba berkerut, sepertinya mendeteksi sesuatu. Siapa ini? Feng Wuchen berkata sambil menangis dingin. Persepsi yang tajam, untuk benar-benar bisa mendeteksi keberadaanku. Tidak sederhana, suara terkejut terdengar, segera setelah itu, seorang pria parubaya muncul dari udara. Pria parubaya itu mengenakan brokat hitam, seluruh tubuhnya diliputi aura yang mengerikan. Dia sudah mencapai alam kaisar surgawi tahap akhir. Feng Wuchen mengamati pria parubaya itu dan bertanya tanpa ekspresi, siapakah dirimu yang terhormat? Bisnis apa yang kamu punya di sini? Adikku, kamu menemukan begitu banyak jiwa es berusia ribuan tahun. Bisakah kamu membaginya denganku? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Berapa banyak yang kamu mau? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Tangannya terus mengambil jiwa es berusia seribu tahun ke dalam cincin penyimpanannya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, kamu dapat menyimpan satu untuk dirimu sendiri dan sisanya akan menjadi milikku. Atau aku dapat membunuhmu dan semua jiwa es berusia seribu tahun akan menjadi milikku. Pilih salah satu dari dua jalan tersebut. Kamu harus tahu bahwa jika aku membunuhmu, meskipun identitasmu tidak sederhana, tidak akan ada yang tahu bahwa akulah yang melakukannya. Kenapa aku harus memberimu jiwa es berusia seribu tahun yang kutemukan? Feng Wuchen bertanya. Sekalipun dia diancam, Feng Wuchen tetap tidak takut. Pria itu berkata dengan angkuh, karena aku bisa membunuhmu. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil mencibir, aku juga akan memberimu dua jalan. Yang pertama adalah segera nyahlah dan jangan ganggu aku. Yang kedua adalah membunuhmu. Pilih salah satu. Kamu harus tahu itu meskipun aku membunuhmu. Kamu tidak akan ada yang tahu. Nak, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Tapi bagimu untuk bisa memasuki tempat seperti itu dengan energi dingin yang begitu padat, itu juga berarti kekuatanmu tidak lemah. Jiwa es berusia seribu tahun. Pria itu berkata dengan dingin, kata-katanya bercampur dengan niat membunuh. Semua jiwa es berusia seribu tahun disimpan di dalam cincin penyimpanan Feng Wuchen. Sebuah lubang besar muncul di dinding es. Panennya sangat besar. I.C. Seoul berusia seribu tahun ada di tanganku. Datang dan ambil mereka jika kamu memiliki kemampuan. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen yang telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bahkan jika lawannya adalah Kaisar Surgawi tahap akhir, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Dengeng dengungan. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuh pria itu. Aura kekerasannya menggetarkan jiwa. Seluruh lembah es yang mendalam berguncang hebat lagi. Alam Kaisar Surgawi tahap akhir. Banyak petani yang terkejut dengan kekuatan mengerikan ini. Para pembudidaya yang pemalus sangat ketakutan. Kekuatan mengerikan menyebar dari kedalaman lembah. Tidak ada yang berani masuk. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi tidak berani mendekat. Ledakan. Di lembah, pria itu menembak tanpa ragu-ragu. Dengan suara gemuruh yang menusuk telinga, dia adalah eksistensi yang melampaui kecepatan suara. Serangannya sangat dahsyat. Ledakan. Dengeng dengungan. Pria itu tiba dalam sekejap mata dan meninju ke arah Feng Wuchen. Dengan ledakan yang keras, es yang sangat keras di belakang Feng Wuchen meledak dengan retakan besar seperti jaring laba-laba. Dapat menyebabkan munculnya retakan pada es yang sangat keras, dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini sangat dahsyat. Teleportasi. Pria itu sedikit terkejut. Pukulannya meleset. Kamu berasal dari Dewa Naga. Pria itu berbalik untuk melihat Feng Wuchen dan bertanya dengan heran. Dengeng dengungan. Kekuatan ilahi Dao Surgawi yang menakutkan dan tubuh penguasa tahap ketiga meletus. Armor pertempuran kilin dan beberapa artefak dewa lainnya telah dikeluarkan. Aura Feng Wuchen langsung menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kekuatan mengerikan itu mengguncang lembah es yang mendalam sekali lagi. Kekuatan ilahi. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Ekspresi pria parubaya itu berubah lagi. Diam-diam hatinya terkejut. Kamu benar. Feng Wuchen mencibir. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba berteriak. Transformasi Dewa Naga. Dengeng dengungan. Pada saat ini, aura Feng Wuchen meroket lagi. Langsung menerobos ke alam Kaisar Surgawi tahap akhir. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Kekuatan tempurnya benar-benar dapat ditingkatkan ke alam Kaisar Surgawi tahap akhir. Pria itu langsung tercengang. 1469 Aura para Dewa Naga. Kamu memang anggota Dewa Naga. Pria parubaya itu menatap Feng Wuchen dengan dingin. Dari aura mengerikan ini, dia bisa menebak bahwa Feng Wuchen adalah anggota Dewa Naga. Aura para Dewa Naga. Tuhanku. Aura ini meroket dari Kaisar Langit tahap awal hingga Kaisar Langit tahap akhir. Pembangkit tenaga Dewa Naga sebenarnya ada di lembah es yang mendalam. Kekuatan tempur yang mengerikan. Apakah ini tahap awal budidaya Kaisar Langit? 12 pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, serta banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi dan alam Dewa Surgawi, semuanya ketakutan karena kekuatan mengerikan yang dilancarkan Feng Wuchen. Kaisar Langit tingkat akhir. Long King Shen mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir, mengetahui Tuan Muda adalah Dewa Naga, dia sebenarnya masih berani bergerak. Aura kakak Feng, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya yang sedang berkultivasi semuanya membuka mata mereka satu demi satu. Kekuatan tempur guru semakin menakutkan. Tapi kekuatan musuh juga lumayan kuat, kata Zhang Junlan sambil mengerutkan kening. Tenang, tanpa keyakinan penuh, kakak Feng tidak akan mengambil tindakan. Sebaiknya kita bergegas dan berkultivasi. Bahkan Kaisar Langit yang agung pun tidak dapat melakukan apapun terhadap kakak Feng, apalagi Kaisar Langit tahap akhir. Liu Qingyang tidak khawatir sedikitpun. Kata-kata Liu Qingyang tidak salah. Di dalam lembah, aura mengerikan menyebar, dan benar-benar menghalangi energi dingin yang mengerikan di luar. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Melihat Feng Wuchen begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri, pria parubaya itu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Begitukah? Saya ingin melihat apakah Anda, seorang Kaisar Surgawi tahap awal, benar-benar memiliki kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir. Aku juga tidak tahu. Kamu adalah lawan kuat pertama sejak aku menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Aku juga ingin tahu apakah kekuatan tempurku mencapai alam Kaisar Surgawi tahap akhir atau tidak, kata Feng Wuchen sambil senyuman dingin. Kekuatan tempur anak ini sepenuhnya bergantung pada artefak dewa yang kuat dan transformasi dewa naga untuk meningkat. Dia seharusnya tidak bisa melepaskan kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Namun dia juga tidak berani meremehkan musuh. Ledakan. Memikirkan hal ini, Pria parubaya itu memadatkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya. Lalu, dia tiba-tiba menginjak kekosongan dan menembak. Dia secepat kilat, dan auranya melonjak tajam. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung, dan dia tidak mau kalah. Ledakan. Berdengung. Kecepatan keduanya sangat menakutkan. Mereka tiba dalam sekejap mata. Dengan ledakan yang keras, energi destruktif dari tabrakan tersebut menyebar dengan sangat cepat. Riak energi yang mengerikan bertabrakan dengan dinding es lembah bergetar hebat. Banyak taring dan cakar yang terkoyak. Lembah es yang mendalam bergetar hebat, menyebabkan banyak siuze gemetar ketakutan. Orang-orang yang penakut telah melarikan diri dari lembah es yang mendalam. Di bawah tabrakan langsung yang sengit, keduanya sebenarnya berimbang. Sungguh kekuatan ilahi yang kejam. Saya belum pernah melihat kekuatan ilahinya sebelumnya. Mungkinkah itu kekuatan surgawi-daw surgawi yang legendaris? Pria parubaya itu terkejut dan ekspresinya menegang. Saya ingin tahu apakah kekuatan saya telah mencapai alam kaisar surgawi tahap akhir. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin, ekspresinya tenang. Wajah pria parubaya itu kembali gelap. Dia mendengus keras dan segera melancarkan serangan yang ganas. Boom-boom-boom. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Keduanya terus-menerus bentrok satu sama lain, menyebabkan ledakan memekakan telinga yang bergema di seluruh lembah es yang mendalam. Energi tabrakan yang mengerikan meluncur gelombang demi gelombang. Bahkan bebatuan es yang sangat keras pun tidak mampu menahannya dan hancur satu demi satu. Kekuatan Feng Wuchen setara dengan pria itu, mengandalkan kecepatan dan kekuatannya yang menakjubkan untuk terus berbenturan dengannya. Namun, seiring berjalannya pertempuran, pria parubaya itu secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Adapun Feng Wuchen, semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia jadinya, dan semakin tirani kekuatannya. Tubuh para dewa naga terlalu menakutkan. Tubuh anak nakal ini bahkan lebih kuat dari para dewa naga pada umumnya. Aku benar-benar tidak berdaya untuk menekannya dalam pertarungan jarak dekat. Aku benar-benar tidak percaya bahwa Kaisar Surgawi tahap awal benar-benar bisa melepaskannya. Kekuatan yang sangat mengerikan. Pria parubaya itu diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Di bawah benturan keras, tangan dan kakinya sudah terasa sakit. Sepertinya kemampuanmu tidak seberapa. Kaisar langit tahap akhir lebih rendah daripada Kaisar langit tahap awal sepertiku. Secara bertahap menekan pria itu, Feng Wuchen mencibir. Ledakan. Setelah tabrakan sengit lainnya, pria parubaya itu meminjam kekuatan Feng Wuchen untuk mundur secara eksplosif, dengan tegas menyerah pada pertempuran jarak dekat. Suara mendesing. Tapi saat pria itu mundur secara eksplosif, Feng Wuchen melintas dalam sekejap, dengan sangat tiba-tiba. Apa? Teleportasi. Ekspresi pria itu berubah drastis. Ledakan. Ah. Feng Wuchen mencibir, tidak memberi pria itu kesempatan sama sekali. Dia meninju dengan keras, dan dengan suara ledakan, kekuatan tirani yang tak tertandingi langsung membuat pria itu terbang. Rasa sakit yang luar biasa di punggungnya membuat pria itu berteriak dengan sedih, dan tubuhnya dengan keras menabrak dinding es lembah, menciptakan kawah besar. Teleportasi memang kuat. Pria itu melayang keluar dari kawah dan berkata dengan dingin, tetapi kekuatanmu tidak dapat menyakitiku. Oh. Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir mengejek. Sambil berpikir, dia segera melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki. Tanpa beban dan tekanan, aura Feng Wuchen melonjak lagi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aura bocah ini meningkat lagi? Mungkinkah dia belum menggunakan kekuatan penuhnya? Merasakan peningkatan aura Feng Wuchen, hati pria itu bergetar. Dalam keterkejutannya, pria itu buru-buru mengeluarkan pedang artefak abadi, dan auranya melonjak dengan cepat. Artefak abadi sebenarnya ditekan oleh artefak ilahi miliknya. Pria itu mengerutkan kening dan berpikir, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia sudah menyadari betapa kuatnya Feng Wuchen. Kebetulan sekali, saya juga mengembangkan ilmu pedang. Feng Wuchen mencibir, dan meraih udara. Pedang Dewa Naga muncul dari udara tipis, dan niat pedang melonjak ke langit. Aura Feng Wuchen meningkat lagi, dan sudah mendekati puncak tahap akhir alam Kaisar Surgawi. Pedang ilahi. Ekspresi pria itu berubah lagi, dan diam-diam dia terkejut, mengapa seluruh tubuh bocah bau ini penuh dengan harta karun. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak artefak dewa? Para Dewa Naga belum pernah mendengar keberadaan seorang pengrajin. Tunggu, pencipta, dia, mungkinkah dia adalah ahli alam roh tingkat ilahi, Tuan Feng? Pria itu secara samar-samar telah menebak identitas Feng Wuchen. Tebakan ini semakin mengejutkan pria itu. Ledakan. Kali ini, Feng Wuchen memimpin dengan melancarkan serangan ganas. Dengan pedang Dewa Naga di tangannya, dia menembak dengan kekuatan yang mengerikan, seperti sambaran petir emas, dan suara gemuruh yang kuat bergema di seluruh lembah. Pria itu mengerutkan kening dalam-dalam, dan menyalurkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke dalam pedang abadi. Aura menakutkan muncul sekali lagi, dan dia menembak tanpa ragu-ragu. Seni pedang pemadam jiwa, tebasan langit pemadam jiwa. Melihat pria yang mendekat, Feng Wuchen tiba-tiba meraung, dan pedang Dewa Naga dipenuhi dengan aura pedang yang sangat mendominasi yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Feng Wuchen memegang erat pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya, dan menebas dengan keras dari atas ke bawah, seolah-olah membawa kekuatan untuk membelah gunung Hua. Kekuatan aura pedang yang terkondensasi pada pedang Dewa Naga bisa dikatakan mencekik, memberi orang kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Seni pedang apa ini? Ekspresi pria itu berubah lagi, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Pria parubaya itu tidak punya waktu untuk berpikir, dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya dengan pedangnya. 1470 Ding Engah Dengeng Dengungan Pedang ilahi dan pedang abadi bertabrakan dengan sengit. Dengan suara yang tajam, pedang abadi pria itu langsung pecah menjadi dua bagian. Energi pedang yang menakutkan mengguncangnya hingga dia memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Energi pedang yang sangat sombong menyebar, dan es dilembah runtuh satu demi satu. Bagaimana ini mungkin? Teknik pedangnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah dia benar-benar kaisar surgawi masa awal? Kapan para dewa naga memiliki kejeniusan yang tidak normal? Hati pria itu bergetar lagi, dan ekspresinya kembali membeku di tempat. Namun, meskipun dia terlempar oleh pedang Feng Wuchen, pria itu tidak terluka parah. Itu hanya luka kecil. Menata pria itu, Feng Wuchen berkata, Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, pedangku cukup untuk melukaimu dengan serius. Aku tahu kamu masih menahan diri. Kamu tidak bisa membodohiku. Mari kita akhiri tes ini di sini. Mendengar ini, pria parubaya itu menyeringai dan mencibir, aku benar-benar tidak menyangka dewa naga memiliki seorang jenius yang menakutkan sepertimu. Kaisar langit awal berkultivasi, tetapi kekuatan tempurmu tidak kalah dengan mendiang kaisar langit. Kamu benar-benar mengejutkanku. Setelah jeda, pria itu bertanya lagi, Nak, kamu punya begitu banyak senjata ilahi. Jika saya tidak salah, kamu seharusnya menjadi pemurni senjata ilahi dari alam roh, Win Shadow. Saya tidak menyangka kamu menjadi seorang anggota dewa naga. Sepertinya kamu tahu cukup banyak. Feng Wu Chen mencibir. Biarpun kamu adalah anggota dewa naga, aku akan mengambil jiwa es seribu tahun hari ini. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, dan aura yang lebih menakutkan meletus seperti gunung berapi. Dengeng dengungan. Pria parubaya itu menggunakan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh pria itu. Cahaya hijau terang menembus langit dan menyelimuti seluruh lembah es yang mendalam. Aura yang menggetarkan jiwa membuat takut para penggarap lembah es yang mendalam. Kekuatan mendiang kaisar surgawi jelas tidak bisa diremehkan. Feng Wu Chen mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya sedikit, dan tatapan tajamnya mengarah ke Feng Wu Chen. Dia mengepalkan tinjunya, dan seringai percaya diri muncul di sudut mulutnya. Biarkan aku melihat kekuatan penuhmu. Pria parubaya itu berkata tanpa ekspresi. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang Feng Wu Chen dengan ganas dengan pedang abadi di tangannya. Aura, kekuatan, dan kecepatan pria itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia benar-benar mempertahankan kekuatan yang begitu kuat. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Feng Wu Chen tidak berani meremehkannya. Dia mendesak kekuatannya untuk menghadapinya secara langsung, dan kekuatan mengerikan akan meletus sekali lagi. Ding! Berdengung! Tabrakan itu secepat kilat, dan riak energi yang sangat merusak menyapu dengan momentum yang tak terhentikan, mengguncang lembah es yang mendalam. Namun, dalam tabrakan langsung ini, Feng Wu Chen tidak berdaya untuk melawan, dan dikirim terbang dalam satu pertukaran. Kekuatan orang ini sangat kuat dan di atas kekuatanku. Aku hanya bisa menghadapinya dengan menggunakan mantra. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Ekspresinya menjadi semakin serius. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar kekuatan yang dimilikinya, semakin banyak pula keuntungan yang dimilikinya. Berdengung! Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, Feng Wu Chen segera menyalurkan kekuatan sucinya ke pedang Dewa Naga. Niat pedang yang menakutkan tersapu sekali lagi, dan pancaran pedang yang sombong menyebar. Dewa pedang meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seni pedang pemadam jiwa, Feng Wu Chen berteriak, pedang Dewa Naga disapu dengan ganas, membawa serta kekuatan untuk memusnahkan seribu pasukan. Suara mendesing! Berdengung! Cahaya pedang emas yang sombong dan menakutkan menerobos udara, dan suara ledakannya memekakkan telinga. Energi destruktif sudah pasti cukup untuk menakuti orang-orang. Bayangan angin? Harusku katakan bahwa pencapaianmu dalam dao pedang memang berada di atas kemampuanku. Ini pertama kalinya aku melihat seni pedang yang begitu kuat. Namun, seni pedangku jelas tidak lemah. Pria parubaya itu berkata dengan dingin dan arogan. Saat dia berbicara, dia telah menyalurkan kekuatan mengerikannya ke dalam senjata abadi. Pedang abadi di tangan pria itu meledak dengan cahaya hijau, dan pancaran pedang yang ganas membuat orang merasa sangat ketakutan dan tertekan. Seni abadi. Pedang ilusi bilah pemisah. Mata tajam pria parubaya itu menatap cahaya pedang yang datang. Ketika cahaya pedang emas yang sombong mendekat, pria parubaya itu tiba-tiba mencabut pedangnya dan menyapukannya. Cahaya pedang hijau bersinar, dan dalam sekejap, cahaya pedang Feng Wuchen yang sombong terbelah menjadi dua. Win Sado, kekuatanmu memang sangat kuat, tapi kekuatanku di atasmu. Saya harus memiliki Icesoul seribu tahun. Dan kamu hanya bisa mati. Pria parubaya itu berteriak dengan dingin. Kekuatan seni pedang dapat diringkas pada pedang abadi. Seni pedang yang sangat kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir. Ledakan. Setelah menghancurkan pancaran pedang Feng Wuchen, pria parubaya itu dengan ganasnya bergegas mendekat. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menangkap posisi tepatnya. Dalam sekejap mata, pedang abadi di tangannya secara aneh menusuk ke dada Feng Wuchen. Melihat postur ganas pria parubaya itu, jika pedang ini mengenai Feng Wuchen, Feng Wuchen pasti akan terluka parah. Bang! Api hitam dengan cepat diaktifkan, dan kekuatan ilahi surgawi juga diaktifkan. Keduanya langsung menyatu dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan mengerikan yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Pedang abadi pria parubaya itu masih mengandung kekuatan pedang ilusi tepi membelah, dan sepertinya mampu mempertahankan kondisi amplifikasinya. Tinju Dewa Naga Pembakaran Surga Feng Wuchen berteriak. Tinjunya, yang diselimuti api hitam dan bersinar dengan cahaya kemasan, menghantam ke depan tanpa ampun. Ledakan Dengeng dengungan Tinju dan pedang abadi bertabrakan, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Di lembah, dibawah pengaruh energi destruktif, sejumlah besar es dan batu telah berjatuhan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding es, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Dalam tabrakan yang sangat dahsyat, pedang abadi pria itu benar-benar bengkok. Apa? Kekuatan macam apa ini? Wajah pria itu berubah drastis. Pukulan Feng Wuchen sebenarnya telah membengkokkan pedang abadi pria itu. Gemuruh. Engah kepulan. Di bawah dampak gila, kekuatan tabrakan tiba-tiba meledak. Energi destruktif mengguncang mereka berdua hingga mereka memuntahkan darah dan langsung tertelan oleh riak energi. Teknik Tinju macam apa yang digunakan Feng Ying? Api hitam itu sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan teknik Tinju telah melampaui cakupan seni abadi. Pria itu sangat terkejut, dan dia terintimidasi oleh kekuatan pukulan Feng Wuchen. Dalam tabrakan tersebut, keduanya mengalami luka-luka. Seni ilahi. Kedatangan naga es. Dalam riak energi yang menakutkan, teriakan Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Aura mengerikan menyapu dengan liar, membuat orang merasakan akhir dunia. Aura menakutkan membawa badai, dan riak energi destruktif disebarkan secara paksa. Mengaum. Di lembah, auman naga yang menggetarkan jiwa terdengar. Bisa dibilang suara gemuruh bisa mengguncang ribuan gunung. Apa? Munculnya naga es. Ini adalah seni ilahi dari dewa naga tertinggi. Kata-kata, kedatangan naga es, langsung membuat pria itu ketakutan. Aura menakutkan itu seolah-olah dewa naga tertinggi masih hidup, dan menekannya hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Pada saat itu, sosok Longzun tampak muncul di Feng Wuchen di langit. Terima kasih telah menonton!